Biodata Albert Einstein, Penemu Teori Relativitas Lahir, 14 Maret 1879, Württemberg, Kekaisaran Jerman Hai Sobat Biodata, kali ini kami akan bagikan Biodata Albert Einstein seorang penemu teori relatifitas. Penasaran ingin tahu tentang penemu teori relatifitas simak penjelasannya di video berikut ini. Biodata Albert Einstein, Lahir, 14 Maret 1879, Württemberg, Kekaisaran Jerman Meninggal, 18 April 1955, umur 76, Princeton, New Jersey, Amerika Serikat Tempat tinggal, Jerman, Italia, Swiss, Austria, Belgia, Britania Raya, Amerika Serikat Keluarga Negaraan, Württemberg, Jerman, 1879-1896 Tanpa Keluarga Negaraan, 1896-1901, Swiss, 1901-1955, Austria, 1911-1912, Jerman, 1914-1933, Amerika Serikat 1940-1955, Bidang, Fisika Bidang, Fisika Alma Mater, ETH Zurich, Universitas Zurich Pembimbing Doktoral, Alfred Kleiner Pembimbing Akademik Lainnya, Heinrich Friedrich Weber Penghargaan, Hadiah Nobel Fisika, 1921, Medali Mateucci, 1921, Medali Kopli, 1925, Medali Max Planck, 1929, Tokoh time abad ini, 1999 Pasangan, Nileva Marik, 1903-1919, Elsa Lowenthal, Ni Einstein, 1919-1936 Albert Einstein, 14 Maret 1879-1895, adalah seorang ilmuwan fisika teoretis yang dipandang luas sebagai ilmuwan terbesar dalam abad ke-20 Dia mengemukakan teori relatifitas dan juga banyak menyumbang bagi pengembangan mekanika kuantum, mekanika statistik, dan kosmologi Einstein dilahirkan di Württemberg, Jerman Ayahnya bernama Hermann Einstein, seorang penjual ranjang bulu yang kemudian menjalani pekerjaan elektrokimia, dan ibunya bernama Pauline Albert Einstein pada masa kecilnya dikenal sebagai anak autisme yang nampak terbelakang karena kemampuan bicaranya sangat terlambat Kepribadiannya pendiam dan suka bermain seorang diri Minat dan kecintaannya pada bidang ilmu fisika muncul pada saat usianya lima tahun Ketika sedang terbaring lemah karena sakit, ayahnya menghadiahinya sebuah kompas Einstein kecil tertarik oleh keajaiban kompas tersebut Walaupun pendiam dan tidak suka bermain dengan teman-temannya, Einstein tetap mampu berprestasi di sekolahnya Nilai raportnya bagus dan dia menjadi juara di kelasnya Pada saat usia 21 tahun Einstein dinyatakan lulus kuliahnya di ETH, Eid Genoesis C Teknis C Hotskule Setelah lulus, dia melamar pekerjaan sebagai asisten dosen, tetapi ditolak Akhirnya Albert mendapat pekerjaan sementara sebagai guru di SMA Selanjutnya dia mendapat pekerjaan di kantor paten di kota Ben Pada 1898, Einstein jatuh cinta kepada Mileva Marik, seorang Serbia yang merupakan teman kelasnya Kemudian pada 14 Mei 1904, anak Albert Einstein lahir Ia adalah anak pertama dari Mileva bernama Hans Albert Einstein Penghargaan Einstein Di tahun 1905 adalah tahun penuh prestasi bagi Albert Einstein Karena pada tahun tersebut Einstein banyak menghasilkan karya-karya yang cemerlang Albert Einstein di anugerahi penghargaan Nobel dalam fisika pada tahun 1921 untuk penjelasannya tentang efek fotoelektrik dan pengabdiannya bagi fisika teoretis Setelah teori relatifitas umum dirumuskan, Einstein menjadi terkenal di seluruh dunia pencapaian yang tidak biasa bagi seorang ilmuwan Di masa tuanya, keterkenalannya melampaui ketenaran semua ilmuwan dalam sejarah dan dalam budaya populer Kata Einstein dianggap bersinonim dengan kecerdasan atau bahkan jenius Wajahnya merupakan salah satu yang paling dikenal di seluruh dunia Ketenarannya juga membuat nama, Einstein, digunakan secara luas dalam iklan dan barang dagangan lain dan akhirnya, Albert Einstein didaftarkan sebagai merek dagang Untuk menghargainya, sebuah satuan dalam foto kimia dinamai Einstein sebuah unsur kimia dinamai Einsteinium dan sebuah asteroid dinamai 2001 Einstein Karena ketenaran dan ketulusannya dalam membantu orang lain yang kesulitan Albert Einstein ditawari menjadi Presiden Israel yang kedua Akan tetapi jabatan ini ditolaknya karena dia merasa tidak mempunyai kompetensi di bidang tersebut Meninggalnya Einstein Pada tanggal 18 April 1955 Albert Einstein meninggal dunia dengan meninggalkan karya besar yang telah mengubah sejarah dunia Dalam biografi Albert Einstein Dalam biografi Albert Einstein, diketahui bahwa Albert Einstein sempat bersedih dan menyesal dalam hati karena karya besarnya, teori relatifitas umum dan khusus digunakan sebagai inspirasi untuk membuat bom atom Bom itulah yang dijatuhkan di atas kota Hiroshima dan Nagasaki saat Perang Dunia Kedua berlangsung Dikatakan Einstein sangat menyesal telah menulis surat untuk Presiden Roosevelt yang menjelaskan tentang bom atom Penutup Itulah biodata Albert Einstein seorang penemu teori relatifitas semoga bisa bermanfaat bagi sobat biodata sekalian Terima kasih telah menonton semoga